Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilai yang di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju, nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Nekomizurin. Halo coach, aku mau request reaksi coveran pertamaku, covernya sendiri, oke? Aku nggak pandai nyanyi, oke pengakuan, tapi aku pengen banget bisa nyanyi, oh iya, that's good. Jadi kalau coach mau react dan kasih kritik sarang buatku, oke, dengan senganang hati. Lagunya Honeyworks Kawaiti Comment, lagu TikTok. Oke, kita akan langsung tonton ya, Nekomizurin, lagunya Kawaiti Kawaiti Comment, oke. Saya ingin ketawa kalau ingin berlaku ini. Terima kasih telah menonton! Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah artikulasi nada yang di sini terlalu straight. Kalau teman-teman pernah mengoperasikan vokaloid atau software yang semacam itu, teman-teman akan notice kalau misalkan kita taruh satu nada tanpa editing apa-apa, Satu nada tanpa bidding, bunyinya akan straight, Misalkan lagu ini. Sementara kalau manusia nyanyikan nggak se-streit itu, ketika manusia nyanyi, nada itu diartikulisikan kalau tidak terkesan straight,iverse seperti itu. Kan ada teksturnya ya Jadi kita perlu berpikir bagaimana cara menyanyi yang tidak seperti robot tapi seperti manusia Dan yang kedua hentakannya terlalu keras disini Gak kawaii Saya tahu kalau lagunya lagu jingkrak-jingkrak Tapi ini kan kawaii kutegomen ya I'm sorry for being cute ya Jadi at least bagaimana caranya membunyikan itu dengan cute Bukan kayak pemandu sorak ya Oke lanjut sampai mana tadi Saya gak tahu pasti ya Tapi saya merasa kalau disini si editornya bagian mixing ini pakai auto harmonize Saya tahunya dari mana Dari suaranya yang terkesan agak robotik Dan ada nada-nada yang salah Nah ini ini nada harmoninya ketinggian ini Ini bisa jadi auto harmonize Untuk vokal utamanya Vokal utamanya masih sama ada falsetto nya juga masih tipis ya tapi kita bisa maklumilah Ini juga ada hubungannya dengan artikulasi nada Dalam hal ini bagaimana caranya kita menempatkan penakanan-penakanan Ini tadi bunyikannya Nah kayak lurus-lurus aja Kalau nyanyi seperti itu kan terkesan kaku Harusnya kan But then ada kemungkinan lain Di sini saya lihat kayaknya editingnya juga mempengaruhi Jadi ada nada yang dituning Sehingga artikulasinya jadi gak beres Terlalu disarat bagian ini A nya terlalu ngeek Yang pertama linya sendiri juga harus benar nyanyinya Diputus gak disambung Dan juga baiknya editornya memperhatikan itu juga Bagian mana yang kalau diedit bikin nyanyinya makin aneh Gimana tuh Urus banget nyanyi sumpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan tekstur sama sekali Pindah nadanya itu digital gitu ya Terima kasih telah menonton! Ya sebenarnya tadi saya mention ini Ketika di falset suaranya tipis ya Dan saya pikir bagian ini tidak begitu masalah Tapi makin kesini saya merasa ya Kayaknya yang ini perlu diperbaiki lah ya Ketika falsetto tenaganya hilang sama sekali Ya untuk kasus ini falsetonya solusinya agak panjang Jadi mungkin saya gak jelaskan detail disini Tapi intinya pertama ini perlu latihan nafas Kemudian latihan stamina Kemudian latihan mengeluarkan suara dengan full power Tidak hanya di chest voice saja Chest voice-nya dia hentak-hentak terus nyanyinya Tapi kalau di falsetonya gak ada energinya sama sekali Nah ini yang perlu dibiasakan Dan sebaliknya ketika nyanyi di register yang nyaman Chest voice Nah itu dikontrol Jangan malah di full power dihentakkan gitu ya Oke lanjut Autoharmonia jelek banget Oh Oh Mixing sendiri Oke Iya ya ya Iya ya itu menjelaskan kenapa kok tuningnya gak rapi Iya ada bagian-bagian yang gak dituning Dan ada bagian yang hardly tuning Sampai bener-bener ngilangin tekstur vokalnya Tapi orang yang ngaku gak bisa nyanyi Dan bikin karya se-level ini Saya kira sudah cukup bagus ya Dan Neko Mizulin tadi bilang Kalau dia pengen bisa nyanyi Solusi yang bisa saya sampaikan apa Belajar dari bab 1 Karena banyak hal fundamental yang harus dilatih terlebih dahulu Misalkan Nafas Manajemen nafas Kekuatan otot perut Kemudian ketahanan Tubuh kita menahan Apa Tekanan ketika menyanyi Kemudian kontrol suara Arah resonansi dan lain-lain itu Perlu dipelajari dulu Dan untuk tuning mixing Yang perlu dipelajari dari vokal apa Tentu saja pitching Dan kemudian artikulasi nada Termasuk kapan harus putus Kapan harus disambung Daripada kita nyanyi Watasino Watasino Tulus-tulus aja Kan Baiknya dikasih tekstur ya Watasino 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 Bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Studi Suara Nyalakan juga loncengnya Supaya teman-teman Gak ketinggalan konten-konten Menarik lainnya Sampai ketemu lagi Di music comment berikutnya Tetap di channel Studi Suara Kenali suaramu Kenali dirimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton